Selamat siang para persintas bonsai gelung mania ini adalah satu bahan batu untuk pengegronan suatu bahan jadi kita tidak bisa menggantungkan batu ini untuk suatu bahan bonsai supaya indah jadi kita harus memperindah suatu bahan ini dengan cara kita masing-masing lah untuk saya supaya batu ini bisa nantinya tumbuhan melekat dengan baik dan kelihatan lebih indah ini salah satunya harus kita perindah enggak bisa kita menggantungkan batu ini untuk dengan alami maka dengan itu harus kita berindah salah satunya contohnya seperti ini kita buat alur kelihatan bonsai ini nanti melekat di batu setelah kita brown dengan lama dan dengan waktu maka pinsel yang kita inginkan nanti akan lebih indah maka kita harus buatkan alur kita buatkan alur salah satunya seperti ini nah ini untuk tempat tempat bahan itu melekat maka harus kita buatkan alur seperti ini maka nanti hasilnya bahan yang kita inginkan atau bonsai yang kita inginkan yang berada di batu ini akan melekat dengan baik dan kelihatan alami salah satunya harus kita perindah seperti ini maka untuk lekukan lekukan ini harus simetris dalam artian seandainya tumbuhan ini tumbuh disini untuk melekuk disini itu harus kedalaman sini dengan sini itu harus dalam sini maka akan kelihatan itu nanti pohon akan menjorok jadi kelihatan timbul timbul jadi kita nggak bisa menggantungkan bahan batu yang seperti aslinya seperti ini yang sudah saya lakukan terus ini nanti tumbuhan itu hidupnya disini naik disini naik jadi kenapa saya fokuskan tumbuhan itu satu batang disini karena disini nanti akan terjadi penggelungan penggelungan disini nanti akhirnya tumbuhan itu kelihatan nanti menyembul batang itu menyembul dengan sendirinya disini maka dari ini dari itu ini saya akan lakukan pelekukan lagi ikan tertinga dan juga saya akan melakukannya dan juga kami akan melakukannya selamat menikmati kena geraji mesin untuk mengembalikan bahan batu ini seperti alami maka kita perlu penatahan penatahan supaya bahan tersebut bisa kembali seperti semula seperti aslinya jadi tidak seperti kena luka mesin jadi ini memang saya buat untuk alur dari bahan bonsai tersebut maka bahan bonsai tersebut akan kelihatan lebih indah dan lebih cantik dari apa yang sudah saya rekan-rekan inginkan semua ini maka akan saya berindah supaya kelihatan lebih lebih alami jadi kita untuk pembuatan bonsai itu tidak harus monoton kita akan ada tiga aliran daripada pembuatan bonsai untuk jenis pembuatan bonsai gelung ini memang kita menganut aliran surrealisme jadi memang ekstrim dan untuk jadi suatu bahan yang kita inginkan lebih indah daripada bahan-bahan naturalisme kita memang harus lebih kreatif dan lebih ekstrim untuk menentukan suatu bahan atau bahan-bahan batu yang sudah tersedia inilah nah ini kan masih kelihatan kurang natural maka kita akan rapikan dan kita berindah seperti ini demikianlah tip dari saya inilah inilah hasil dari proses pembentukan alur dari batu bahan pengegrungan bonsai yang kita hasilkan semoga menjadi tip bagi teman-teman pecinta bonsai gelung mania demikian yang dapat saya aturkan terima kasih salam salam bonsai mania terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati